Ingat banget, bisa tinggal 80 ribu, pinjem duit ke kru. Kalau Rans menang lawan Persija gimana? Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa kita di program Benang Merah bersama Bang Yos. Dalam program perdana ini, saya mengundang seorang milenial yang sangat istimewa. Dia seorang entrepreneur yang sukses, dia juga berbisnis, dia juga banyak hal yang dia kerjakan. Gilanya lagi tau nggak, masih ngurus sepak bola. Siapa sebenarnya milenial yang most wanted ini? Dia adalah Raffi Ahmad. Siap om! Wah salah om. Bang Yos? Biasanya panggilnya om. Tapi hari ini, Benang Merah bersama Bang Yos. Terima kasih Bang Yos. Aku yang terima kasih sama lo ya. Aku tau, kamu orang super sibuk, terus diundang ke seni, bila datang, itu artinya kamu pinter menghargai orang tua. Wah, saya itu pertama dapat WA. Waktu itu udah kelewat. Jadi waktu itu Oktober, om pernah kirim gambar apa gitu. Tapi kan aku nggak nge-save. Aku pikir kan, nggak tau terus pas kemarin, Raffi, selamat ya masuk ini tuh tulisannya sutioso. Bergetar kan langsung hati saya. Wah, aku cek, oh bener ini. Aku udah kandung patah hati. Waktu yang pertama nggak ada respon, waduh. Maaf om, aku tuh suka. Tapi kalau misalnya, ini bener ini. Makanya aku langsung bales. Jadi aku tuh, kalau masalah handphone om, WA atau itu, pasti aku paling cepet bales. Oh iya, iya, banyak kali ya. Tapi aku paling cepet bales, karena zaman sekarang ini, kerja di handphone itu, dan silaturahmi di handphone itu, nomor satu. Gini, gini. Ngomong-ngomong ya, Raffi ya. Pasti waktu kecil, kamu punya dong cita-cita, pengen jadi apa. Jadi dokter kandungan dulu, Bang. Kandungan? Cita-cita aku jadi dokter kandungan dulu. Ternyata terus sekarang menjadi, profesi seperti ini kan. Dan kamu sukses. Jadi semua cita-cita itu memang, tidak masih sama. Saya memang awal, cekil pengen jadi tentara ya. Tapi karena ibu saya, sudah trauma. Tentara cepat mati gitu. Jadi saya dipaksa kuliah. Ya kuliah yang gak bener lah. Aku kehilangan dua tahun kuliah itu. Lama-lama aku paham, kampus bukan lapidat saya. Karena itu, sekali lagi ini pelajaran, untuk milenial semua ya. Masa depanmu yang menentukan dirimu sendiri. Bukan orang tua kita, bukan orang lain. Maka saya sudah, paham gitu. Saya harus ke militer. Bagaimana caranya, bisa ada ketahuan ibu saya, saya memakai alamat teman saya. Dan saya bisa seperti ini sekarang. Itu ya. Nah, lo ceritain saja sekarang. Ya. Sebenarnya, apa sih, entertain di televisi, aku udah tiap hari liat lah. Selain itu apa saja? Pergiatanmu. Jadi dulu om, pertama kali aku, eh om lagi. Om lagi. Salah sudah tiga kali loh. Iya ya, push up deh. Jadi Bang Yos, aku itu pertama kali, itu umur 13 tahun, di dunia entertain. Tadinya tuh, aku gak mau sama sekali jadi artis. Dulu itu aku jadi atlet. Aku pernah, Atlet apa loh? Atlet. Dulu pernah aku atletik. Jadi, waktu SD sampai SMP, aku atletik. Bang Yos, lari sprint, terus lari maraton, terus sempat jadi atlet tenis juga. sempat aku di Bandung, pernah seleksi jadi keeper Persib Junior. Jadi aku tuh dulu memang gila olahraga. Nah terus, yang mengajak kamu dari intertember. Jadi mamah aku itu, ngefans banget sama Thomas Georgie Bang Yos. Yang sembilan bahan. Kok itu Thomas Georgie? Akhirnya mamah saya, kirimin lah, waktu itu ada majalah coverboy. Mamah saya kirimin. Saya langsung jadi coverboy. Saya gak tahu, bener-bener saya gak tahu. tiba-tiba pas saya lagi di sekolahan, di mading sekolah, teman-teman saya, cie coverboy, cie coverboy. Ternyata di temper sama teman saya, saya masuk finalis. Dari situ akhirnya, saya bilang ke mamah, mamah ngapain sih? Saya kan gak pengen jadi, gak pengen jadi artis. Udah kamu, mamah tuh pengennya, kalau kamu jadi atlet, nanti kulit kamu tuh, mamah saya kan gitu. Kena matahari, nanti kulitnya gelap, rusak. Udah kamu jadi kayak Thomas Georgie aja. Aduh! Tapi akhirnya ngikutin mamah, saya umur 13 tahun, casting-casting gak pernah dapet. Itu puncak suksesnya sih tahun berapa? Umur berapa? Aku tuh gak pernah merasa ada di puncak, bang. Jadi dari kecil itu, selalu pelan-pelan, pelan-pelan, aku tuh ngerasain bener-bener kayak anak tangga. Sampai kerja keras lah. Pasti kerja keras. Itu kerja keras. Jadi aku juga... Ini setakatnya gini pelajaran, karir itu tidak bisa dicapai dengan kerja salah-salah. Apapun dia, pasti kerja keras. Lanjut. Aku karena dari umur 13 tahun, sekarang umurku 34-35 tahun. Jadi kalau orang ngeliat, bener kata Bang Yus, wah enak si Rafi sekarang, tapi dia gak tahu apa pengorbanan aku. Pengorbanan aku, aku kehilangan masa SMA. Aku kehilangan jauh dari keluarga. Apalagi pas papaku meninggal. Waktu itu papaku meninggal umurku 16 tahun. Jadi baru mulai-mulai berkarir tuh. Itu dilemanya aku tuh, Bang Yus. Pas papa meninggal, apakah aku harus pindah ke Jakarta? Waktu itu aku udah di Jakarta sebenarnya. Tapi keluarga aku gimana? Tapi memang aku percaya, kalau memang kita niatnya bener, cari rejeki buat keluarga, itu Allah kasih buka jalannya. Jadi pas papaku meninggal, aku waktu galau-galaunya tuh, aduh aku pulang atau enggak ya. Karena kan adikku perempuan, semuanya juga ibuku perempuan, siapa yang mau menghidupi mereka. Pas aku mau pulang ke Bandung, eh tawaran semakin banyak rejekinya. Dan dari situ akhirnya saya tetapin hati, dari honor pertama kali saya, memang pertama kali saya... sama berapa? Aku apa yang ngertiin ya? Wah, kalau waktu itu foto-foto di Bandung tuh, masih 50 ribu, 80 ribu. Serius? Iya. Pertama kali syuting sama Pak Rampu Jabi, Multivision Plus tahun 2001, dibayar 500 ribu. Bang Yus, ingat banget saya, saya nganterin temen, nganterin saudara, malah saya kepilih. Jadi waktu itu, almarum papa saya lucu. Enggak percaya, papa saya tuh, bandel banget saya tuh, Bang Yus. Dari dulu bandel banget. Dibilangnya casting ke Jakarta, casting ke Jakarta. Terus pas saya lagi mau casting ke Jakarta, saya lagi nganterin saudara nih, saudara saya. Saudara saya gak lolos, saya yang keterima syuting. Besoknya langsung syuting. Duit saya tinggal, ingat banget, duit saya tinggal 80 ribu. Aduh, gimana ya? Besok syutingnya di Bogor lagi. Saya dulu kan anak Bandung, gak tau naik apa ke Bogor. Naiklah taksi. Naik taksi. Mahal dong? Wah, 75 ribu. Abis, duit saya bener-bener abis. Waktu itu, wah udah abis-abisan, pinjem duit ke kru. Habis itu syuting, sampai sore, udah disuruh pulang, udah selesai. Saya telepon papa saya, pah, habis uangnya pah. Dimana kamu? Di Bogor. Ngapain kamu? Syuting. Boong kamu. Demi Allah, syuting ini bener. Papa saya gak percaya. Akhirnya dikasih ke kru, dijemput sama papa saya tuh. Ingat banget. Akhirnya papa saya percaya, yaudah deh, kalau memang jalannya disini, udah syuting. Jadi luar biasa ya. Itu bener-bener dari bawah banget saya tuh. Nah, sekarang sudah dipunsa, katakan gitu deh. Waktumu juga sangat super sibuk. Kok bisa-bisanya ngurus sepa bola? Lu pemain sepa bola dulu, Tarkam mungkin ya, atau kamu hanya gila bola aja. Coba cerita. Iya. Dulu itu memang saya pengen banget jadi atlet. Sebenernya. Cuman ya, gak kesampaian. Sebenernya, aku itu... Sempat main bola kamu? Sempat main. Kalau jadi pemain profesional, hampir waktu itu. Loh, sampai tingkat apa tuh? Jadi waktu itu saya atletnya sempat tenis. Kejuaraan nasional, pernah ikutan waktu SMP. Jadi saya esli sampai SMP. Pemain apa lo? Tennis dulu. Bukan di sepa bola, Oh, keeper. Kalau keber. Sama dong, gue. Gue ini keeper per-pernya tinggi. Wah, siapa yang berani ngegolin? Tembak. Jadi ya, kalau sepak bola itu, ya memang sekarang ini, aku itu, balas dendam gitu loh, Bang Yos. Dulu pengen jadi pemain bola, gak kesampean. Sekarang ada jalannya, ada jodohnya, yaudah kita bikin klub sepak bola. Aku juga seneng. Ah, Rans, Rans itu singkatan apa? Raffi Ahmad Nagita Slavina. Dulu. Tapi sekarang Rans itu udah jadi korporasi, Bang. Jadi kita punya, Jadi sahamnya bukan 100% punya lo bukan? Udah pre-IPO. Tadinya 100% punya kita. Sekarang kita, 20% kemarin udah kita lepas ke beberapa company besar. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita kejar IPO. Sudah masuk Liga 1. Keren. Alhamdulillah, saya juga gak nyangka. Cuma, ngomong basicnya dimana nih? Hah? Basicnya. Nah, itu dia saya mohon arahan. Karena kan Bang Yos, waktu itu kan kita tahu, Persija. Jangan tanggung-tanggung. Di Jakarta, basicnya di CIS, itu baru keren dong. Masa Raffi gak bisa bayar CIS. Kan ada senior Persija. Jadi nanti kalau apa-apa ada pertandingan-pertandingan itu keren banget. Saya lagi coba pikirkan itu. Saya tunggu arahan dari Bang Yos aja. Jadi gini, aku pengen cerita. Dulu, waktu sebelum gubernur ya, itu namanya Persija. Kesebelasan Ibu Gota loh. Setuju. Lihat aja, film Madrid. Kesebelasan Ibu Gota, betul mana? Pasti keren-keren semua. Ini, di pinggir kali kesebelasan itu kan. Persija awalnya tuh? Iya. Jadi saya angkat. Karena gini, di mata saya itu Raffi ya, sepak bola itu bukan, olahraga utama di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tapi ini bisa mempersatu. Betul. Mempersatukan bangsa. Indonesia itu yang aneh apanya? Hidrogenitasnya. Kemajemukannya kan. Suku, etnis, bahasa, adat-istihadat beda, agama berbeda. Itu kan. Nah, secara miniatur, itu ada di Jakarta. Semua terwakili semua. Agama, suku, etnis, ini terwakili semua. Nah, dengan saya melahirkan supporter fanatik namanya... Jakmania itu. Semua tinggalkan itu perbedaan-perbedaan itu. Semua dukung Persija. Itulah. Nah, makanya Ranz nanti juga perlu membangun apa namanya, supporter, ya, semangatik. Cuman gue bingung nanti, Ria. Ini Liga 1, kalau pas Persija ketemu Ranz, nah, gue bingung nih memihakannya. bangga, seharus dukung yang junior dong, dukung Ranz. Kalau Ranz menang lawan Persija gimana? Tapi aku dikebukin sama Jakmania. Iya, kan mana aneh yang berani kebukin. Kalau kebukin saya, mungkin gue aneh. Tapi kalau misalnya, ini berandai-andai nih, Pak. Berandai-andai, Ranz menang lawan Persija, gimana? Seandainya. Taruhan ya? Jangan duit, aku gak habis. Gue mau jadi jurumasa lu. Gue bikinkan nasi goreng pete, Bang Yus. Itu paling terkenal. Langsung Bang Yus yang masak. Sip. Kapan lagi kan punya jurumasa? Kapan lagi? Bekas gubernur. Tentara aja. Wawater lah. Kapan lagi? Tapi boleh. Jangan kayak begitu. Dulu jawab dulu. Kalau Ranz yang kalah gimana dong? Ya, nanti saya yang gantian masak. Nagita, saya dan Nagita, di rumahnya Bang Yus, kita masak, kita jadi pelayan satu hari. Kapan lagi punya pelayanan selebritis. Deal? Deal? Siap. Badi deg-degan nih. Lagi nih Jack Mania ngomelin gue. Tapi yang seru. Jadi oke, oke. Satu lagi ya, saya appreciate. Kasi Bang. Sama-sama namanya anak muda Raffi Ahmad ini udah sukses segalanya, sudah gak kurangan apa. Insya Allah masih memikirkan orang kecil. Itu yang aku kagum. Lu meng-endorse petegang-petegang kecil. Dimana cuma ceritain ini. Jadi gini, karena dulu juga saya dari kecil. Karena saya tahu banget. Ya itulah bagusnya. Kalau orang sukses dari orang kecil, itu cepat tersentuh. Oke lanjutin. Jadi karena saya dari bawah banget. Saat kita susah dalam keadaan yang memang belum baik, kita tuh kan berharap dibantu. Kalau orang bantu, kita senangnya bukan main. Jadi saya memang bikin program sama Nagita, itu namanya Jajarans. Jajarans itu, di YouTube-nya saya sama Nagita, di Instagram-nya saya, saya biasanya undang. Pedagang-pedagang kaki lima, UMKM, UMKM, Biasanya nanti kita review, kita bikin konten, nanti kita promosiin barangnya mereka. Dan mereka datang itu benar-benar gak barter. Saya borong dia. Saya borong untuk satu hari misalnya. Ada soto enak di soto mana. Kita undang ke rumah, dia bawa sampai gerobak-gerobaknya. Biasanya 3 sampai 5 dagangan. Kita borong mereka, udah gitu kita promosiin. Itu sangat berarti bagi mereka. Karena buat mereka juga sangat berarti. Setelah itu kan saya suka nanya, gimana bang? Abis tayang di tempat saya, di ranc, di follower-nya, wah alhamdulillah bang naik. Jadi mereka tuh seneng. Kita juga seneng banget. Karena zamannya sekarang ini, udah lah, kita udah zamannya berkolaborasi. Mau yang besar harus berkolaborasi sama yang kecil, yang kecil pun harus berkolaborasi sama yang besar. Karena sekarang dunianya ini udah seperti ini, kolaborasi dan empati-simpati itu nomor satu. Pemikiran-pemikiran apalagi sekarang, Raffi, ya kamu ya. Sekiranya, kita ini kan, ya negeri yang gendang musibah. Bukan negeri kita aja. Semua, satu dunia. Karena pandemik. Pandemik itu kan, dampaknya amat jauh. Orang kehilangan pekerjaan karena PHK, itu jutaan ya. Orang kehilangan usaha, terutama UMKM tadi kan, jutaan. Orang jadi janda, kehilangan suami COVID, jadi ayatin biaya tuh, kehilangan orang tuanya banyak sekali. Dan itu tentu saja, ke depan nanti akan membuat dampak yang perlu ditanggulangin. Lu masih ada nggak pikiran lain, bagaimana sih, aku bisa berbuat lagi untuk menolong, atau membantu, hal-hal yang sekiranya itu memang diperlukan. rasa-rasanya sekarang ini karena COVID, banyak juga, jangankan perusahaan yang kecil, perusahaan yang besar aja bisa ambruk, dan mulai lagi dari nol. Justru sekarang yang paling utama sih, caranya kita, kita harus peduli dulu terhadap lingkungan, terhadap masyarakat-masyarakat kecil, itu dulu sih rasa empati dan, dan rasa simpati dan empati dulu, itu yang harus kita tanamkan dulu untuk semuanya. Makanya, aku tuh, karena dulu aku tuh bener-bener dari bawah, dari susah, pernah ngerasain gimana rasanya kita susah. Jadi kadang juga, run juga, kita juga lagi mau, sudah, sudah lagi bikin run foundation juga, yang memang kita juga biasanya support, banyak yang kita, beberapa UMKM-UMKM yang kita modalin, yang memang, ya kita lihat, kalau memang dia susah, kita bener-bener modalin, yaudah, 100% udah buat mereka. Banyak banget sih, yang kita lakukan, cuman ya, masih belum banyak juga yang kita lakukan. Jadi intinya sih, mudah-mudahan anak-anak muda, anak-anak milenial, ya kalau kitanya punya rasa, simpati dan empati dulu, itu dulu paling penting, karena kalau generasi kitanya cuek, kitanya bener-bener gak punya rasa empati, simpati, kitanya cuek, gak mau nolong kanan, nolong kiri, itu yang paling berbahaya. Itu yang aku suka sekali, pemikiranmu itu. Jadi kita hampir mempunyai latar belakang yang sama ya, lo belum tahu aja, aku ini Bang Yos ini ya, anak desa, anak miskin. Tapi kan bintang tiga. Ntar dulu. Siap. Oh iya. Siap, siap. Saudara saya delapan, ayah saya guru SD saja, delapan orang guru SD, gadisnya cuman kecil banget, kapur pun, bapak saya yang beli sendiri, pengen pintar semua, dimana ada kamusnya. Nah, oleh karena itu, saya terus, waktu dewasa begini, terus mengevaluasi ya, mau nyemak, bisa dulu ya, kita sekolah, kakak saya bisa jadi sarjana, yang disini, ada yang kerja disini, ada yang di depan pira marinir, karena saya berternak dan bertani. Jadi, sutiha-sutiha kecil, abis sekolah itu, saya, bahasa Jermanya itu, angon medus, gitu. Tahu gak loh? Apa sih angon? Biara kambing, angon medus itu, biara kambing gitu kan, banyak kambingnya kan, tetapi gak pernah makan dagingnya. Paling-paling kalau hari raja sekali, kenapa? Karena dijual sama ayah saya, untuk menjadi kakak saya, yang sudah indekos, di Jogja lagi kuliah, di mana-mana, di Semarang, ada yang salah tiga, kata-kata kemana-mana. Anak seorang guru SD, anak desa, aku pasang dan zapit aja, gak punya. Apalagi tanya lu sepeda, gak punya, sekemana jalan kaki. Waktu kelas 6, saya harus, saya harus sekolah di Kecamatan, jauhnya 4 kilo, sekampung ini, gak ada yang meneruskan, sutioso kecil, kira-kira umur 10-11 tahun itu, jalan jam 5 pagi, nanti pulang lagi siang, 4 kilo, melewatin 2 kampung, sawah, satu saat keharusan nih. Keharusan sudah pulang sekolah, kan gak pernah ada duit kan, di saku saya kan. Ada air mansur di sawah gini nih, sawah nyelahirin, di bawah kan. Ini sutioso kecil bikin nih, gua mau mati kehausan, atau mati air minum itu. Gua minum aja, cerok-cerok aja. Eh, ternyata malah jadi gubernur. Jadi cerita ini kan sama, lu pasti lebih miskin dari gue lah, enggak kesalah, enggak kesalahan. Enggak kesalahan. Tetapi, yang bagus, orang-orang yang kayak lu begini, cepat bisa membaca perasaan orang, melihat langsung bisa memahami, aku harus bantu dia. Itu bagus yang disitu. Betul, karena saya juga yakin, itu percaya, kalau kita punya empati-simpati, kita bantu orang. Yang balas juga, langsung yang di atas pasti. Itu aku percaya banget, akan hal itu. Jadi, aku pun bisa berdiri sekarang, di posisi ini tuh. Jadi memperkerjakan orang kamu sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Kira-kira berapa yang bisa kamu kerjakan, dengan profesimu sekarang ini? Sekarang, di kantorku udah hampir 500. Berapa? 500. Udah lumayan baik. Cepat dari awalnya, tadinya itu, 4 tahun yang lalu, cuma 4 orang. 4 orang, 4 tahun yang lalu aku ingat. 4 orang, di garasi kecil. Ini kantor udah lebih banyak. Bagus. Sekecil itu. 4 tahun jadi 500. Ya itu juga berkah dari Allah. Mungkin, ya Alhamdulillah. Jadi aku percayalah, kita kalau ngasih rejeki ke orang, kita gak usah takut gak dapat rejeki. Itu sih, bagus. Ada satu lagi saya ingin tahu ya. Siap, Bang Yus. Kamu manusia super sibuk. Ya. Super sibuk. Ya. Tapi mau mengerjakan apa saja termasuk, membantu orang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Sebenarnya, apa sih arti waktu untuk kamu itu? Waktu itu sesuatu hal yang integable dan tidak ternilai. Karena kita mau punya, dikasih sehat, sehat-sehatnya, dikasih uang sebanyak-banyaknya, yang gak bisa dikembalikan, dan yang gak bisa dibeli adalah waktu. Jadi, saat saya dikasih waktu sama Allah, harus bisa memanage dengan baik. Benar. Waktu dikasih waktu sama Allah, waktu benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin saya juga gak bisa mengulang lagi Raffi Ahmad yang belasan tahun, Raffi Ahmad yang 20 tahun. Sekarang saya mungkin udah menuju ke 40 tahun. Jadi, waktu itu yang sangat mahal. Kayak contoh, sekarang ibaratnya, ya Alhamdulillah kita udah berada di posisi yang nyaman, yang baik. Ayah kita meninggal juga, gak bisa kita kembalikan lagi waktu itu. Jadi, waktu itu adalah yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli oleh waktu, dan apapun kita tidak akan pernah bisa beli itu. Jadi, selagi kita punya waktu, dikasih tenaga, dikasih sehat, kita lakukan yang terbaik untuk diri kita, setelah melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga, setelah itu untuk orang banyak. Oke, kita ngomong yang lain lagi ya. Saya pernah denger, sekali lagi, kamu itu sudah gila ngurus-gulang, ngurus yang lain, katanya mau mendirikan Ju. Kemudbinatang, saya juga nanti mau bergurus, Pak Yus, Pak Yus kan ada mini-Ju di rumahnya, kan? Ini terbatas lah, terbatas, karena juga kamu ini terbatas. Jadi, nanti bisa melihat juga, insya Allah, kalau kamu berundung ya, kita giling, lihat Ju itu bagaimana. Memang, kita harus ada, orang yang pecinta binatang itu. Binatang kita itu, kaya sekali ya, flora fauna kita itu, jangan sampai punah. Betul, setuju banget. Jadi, jangan sembahyang orang, kepengen pelihara binatang, kalau dia nggak bisa melihara dengan baik, binatang saya itu, di rumah saya itu bergembang biak. Kasih amang, itu setiap tahun pasti ada nanya satu. Dan yang paling penting juga, nanti, ya Raffi ya, ini pengalaman saya kan ya, jadi binatang-binatang yang tetap liara itu, harus ada izin dari Menteri Kehutanan. Dan itu bisa diurus. Karena aku juga mengurusnya itu kan. Nah, jadi tidak ada salah kita kan. Dan nanti oleh tim dari kementerian, itu dicek. Seperti apa tuh, kemampuanmu untuk menerbuna, kandangnya seperti apa gitu. Dan kandang-kandang itu memungkinkan untuk bergembang biak. Termasuk burung-burung usaha pelihara itu, ada Dusarowo, dan segala-galanya itu bergembang biak. Sehingga kalau sudah cukup jumlahnya, kita ngajak peternak lain juga, untuk menyumbang. Menyumbang itu terkumpul banyak itu. Lalu kita lepas di habitatnya. Dan saya melepas itu di Bali. Di Bali binatang. Di habitat dia, kita lepas di situ dia. Dan nanti saya berharap, apalagi seorang, namanya Raffi Ahmad ya, banyak forum menerimu kamu, saya sampai kagum-kagum ya. Follower di YouTube, kalau nggak salah 22 sekian juta, Instagram 58 juta. Gendeng menerimu. Bagaimana bisa kayak begitu? Itu karena gabung saya, Nagita Raffi Ahmad bergabung. Makanya saya bilang sama istri saya, kita jangan ribut, Harta Gondogininnya follower. Gitu saya panggil saya. Gak tahu kan Harta Gondogininnya di follower. Gak itu bercandaan sama istri. Cuman ya Alhamdulillah, makanya kenapa saya bikin zoo? Zoo itu saya, saya tuh senang, karena Ranz itu kan core-nya adalah family market, lifestyle, entertainment, sport, and e-sport. Jadi apapun, yang sesuatu hal untuk family market, dan kita jadikan lifestyle, itu kita dedikasikan buat itu. Kenapa zoo? Karena saya tuh pengen banget, rasa itu dia, rasa empati dan simpati kepada binatang itu sangat penting banget. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita, ataupun generasi selanjutnya, seenggaknya mereka menyayangi dan menghargai aja, mereka tidak akan merusak lingkungan mereka. Saya beri contoh satu ya, aku dengar di kampung sebelah rumah saya, itu menangkap sanca, ya tiga setengah meter. Kalau sanca itu enggak saya ambil, pasti dibantai mati kan? Pasti, bunuh. Yang akhirnya saya mau tidak mau bikin kandang, kasih makan, mermut, setiap anungan gitu kan? Tetapi barang itu hidup, masalahnya gitu kan? Betul. Jadi sekali lagi, mau pelihara binatang, boleh saja, asal mempunyai kemampuan, fasilitasnya itu memadai, jangan binatang dikurung di kandang kecil, atau si amang dikurung di segitu, aku lihat, itu si amang itu gara-gara lihat, itu saya ambil, bukuan sama ada berulang madu orang, di kandang kecil, begitu aduh, kasih-sangat, saya ambil, saya pelihara di situ. Betul, betul. Dan di kandang yang mendekati habitat dia, itu dia bisa berkembang dia. Gitu. Jadi selamat ya, kita mempunyai hobi juga yang sama. Iya. Meskipun aku bukan yang maniak cinta binatang, enggak, tapi rasa itu yang pengen kita, ya seperti Bang Yos bilang, flora, fauna kita, benar-benar kita harus jaga. Ya, kita harus jaga. Setuju. Oke? Setuju. Nah, ada lagi yang ingin kamu sampaikan. Ya, itu aja sih. Karena kalau saya itu sebenarnya, punya pemikirannya yang lain nih Bang Yos. Mungkin orang-orang pengennya jadi bintang. Kalau saya itu enggak pernah mau jadi bintang. Karena buat saya, bintang itu terlalu banyak di langit, dan beribu-ribu bintang, dan terkadang, bintang itu sinarnya juga bisa di kalahkan sama pagi, dan dia akan redup. Kalau saya cita-citanya Bang Yos, saya pengen jadi langit. Suatu saat, kalau yang namanya langit itu, dia ada di atas, tapi bintang bisa aku tempel-tempel di langit. Jadi, sekarang aku ngerjain apa aja, aku kerjain semuanya, ya supaya mau langit itu ibaratnya, mau cerah, mau mendung, mau badai, mau hujan, dia akan tetap melewati semuanya. Yes. Jadi, itu mah filosofi saya. Terima kasih. Banyak sekali ya, sahabat-sahabat saya milenial, apa yang dikatakan Raffi, sungguh sangat berharga. Juga dari saya sudah saya sampaikan, ada kesamaan kita. Kita orang yang tadinya menerita, kekurangan, tapi jangan patah semangat. Betul. Dunia ini, seperti ini hidup. Kadang-kadang kita di bawah, kita bisa sejajar dengan orang lain, tetapi kita bisa di atas. Dulu, waktu saya masuk pertama kali ke kota, karena SMP di desa, nggak ada saya masuk kota, ibu kota Provinsi Semarang, saya tiap kali dihina, oleh anak-anak orang kaya, ah, dia orang-orang anak desa, anak miskin. Satu saat saya jadi gubernur, teman-teman saya menghina tadi, ngantri jadi tamu saya untuk cari, perlu lihat di DKI. Tetap saja sarankulis saya ciumin, karena dia adalah teman-teman saya. Jadi, ingatlah, jangan pernah menyerah. Dia sudah cerita, milenial aku yang generasi yang lebih tua, sudah cerita, jangan pernah menyerah. Terus maju, pasti kamu susah. Terima kasih telah menyerah. Terima kasih telah menyerah.